Al-Fatihah Al-Fatihah Yaitu bagi para pemula Kemudian yang kedua adalah Waridul Iqbal Yaitu golongan pertengahan Dan yang ketiga adalah Waridul Wisul Yaitu bagi golongan yang Sudah sampai kepada Allah SWT Pada kesempatan kali ini Beliau berkata tentang Waridul Wisul Dimana Beliau berkata Awroda alaikal warid Liukhrijaka min sijni wujudik Ila fado'i syuhudih Yaitu Allah memberikan warid kepadamu Agar engkau Keluar dari kurungan dirimu Kepada luasnya Kesaksian terhadap Allah SWT Dimana Waridul Wisul disini Adalah merupakan Nurun ilahiyun Yaitu cahaya ilahi Dimana Cahaya ilahi tersebut Sudah menguasai Seorang hamba Dari segi Lohir ataupun Batinnya Sehingga dia Tidak menyaksikan Melainkan Allah SWT Fa'ainama tuallu Fathamma wajhullah Kemana pun Kalian menghadap Maka disitu Ada Allah SWT Ini yang dinamakan Dengan Wahdadus syuhud Menurut Para Para sufiah Yaitu apa Menyaksikan segala sesuatu ini Adalah merupakan Ada Allah Yang Mengaturnya Tadkala kita Melihat Seorang berjalan Maka kita melihat Bahwasannya disitu ada Kekuatan yang telah Allah berikan kepada hamba tersebut Ketika Kita melihat seorang diberi keniamatan Maka kita melihat bahwasannya Yang memberi keniamatan adalah Allah SWT Tadkala kita sakit Kita melihat bahwasannya Sakit ini adalah merupakan dari Allah SWT Sebagai cobaan untuk kita Apakah bersabar Atau Akan marah Tadkala kita melihat sebuah Kasih sayang Maka kita melihat bahwasannya ini adalah merupakan petikan kasih sayang Allah SWT Untuk hambanya Begitu pula Seterusnya Ketika kita melihat Langit Maka kita akan melihat Allah SWT Bahwasannya Allah lah yang menciptakannya Ketika kita melihat Ketika kita melihat segala sesuatu yang ada di depan kita Ini adalah merupakan Sesuatu yang menunjukkan kepada Allah SWT Karena segala sesuatu selain Allah adalah dikatakan sebagai alam Sedangkan alam itu tidak dinamakan sebagai alam Melainkan karena dia adalah merupakan alamah ala wujudi kholikihi Itu merupakan tanda Terhadap zat yang menciptakannya Pada kesempatan kali ini Beliau berkata Auroda alaika alwarid liukhrijaka min sijni wujudik ila fado'i syuhudi Yaitu dengan warid al-wisul ini Mengeluarkan Seorang hamba Dari kurungan jiwanya Dari kurungan hawa nafsunya Dari kurungan Dosa-dosanya Dari kurungan Segala keinginannya Kepada Ila fado'i syuhudi Kepada luasnya persaksian Allah SWT Disini dikatakan Bahwasanya Wujud kita Wujud kita Yang dimaksud adalah hawa nafsu kita Dan segala sesuatu yang jelek Atau yang tidak baik Yang ada pada kita Ini diibaratkan Seperti halnya As-sijn Yaitu seperti Kurungan Atau penjara Dimana Wujuduka Ataupun yang Mubah Karena segala sesuatu Yang diperbolehkan oleh Allah SWT Untuk kita Bukan berarti kita harus Atau Melakukan segala Segalanya Misalkan makan Atau minum Allah mengatakan Kulu wasrobu Walatu serifu Makan dan minulah Akan tetapi Walatu serifu Jangan melampaui Melampaui batas Boleh kita sayang kepada anak Sayang kepada istri Akan tetapi Jangan sampai Melebihi Sayang kita kepada Allah SWT Sayang kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Akan tetapi Senantiasa Dalam batas Yang Yang diperbolehkan Sekali lagi Wujud kita Dengan hawa nafsunya Adalah merupakan Kurungan kita Sehingga Kalau kita bisa Melepas Dari hawa nafsu kita Maka kita akan Mendapatkan Kebahagiaan yang Yang kekal Sebagaimana dikatakan Sebagian ulama Mengatakan Sijunuka Nafsuka Penjaramu Adalah Dirimu Ida khurujta minha Wahdadu syuhud Wahdadu syuhud Kepada Kesatuan Persaksian Dimana Kita Melihat segala sesuatu Melainkan Allah di dalamnya Melainkan Disitu Mengenalkan kita Kepada Allah SWT Mengingatkan kita Wata'ala Tadkila kita Mendapatkan sebuah Kenimatan Maka tidak lain Itu adalah merupakan Dari Allah SWT Tadkala kita sakit Tidak lain Ini adalah merupakan Cobaan dari Allah SWT Yang dimana Seorang mu'min itu Ada dua Dua keadaan Ima sabar Atau Syukur Sabar Tadkala Dicoba oleh Allah SWT Maka akan diganti oleh Allah SWT Dengan Dengan pahala-pahalanya Dengan sorganya Ketika mendapatkan Kenimatan Maka kita harus Harus bersyukur Karena apa? Tidaklah kenimatan itu Melainkan dari Allah SWT Aku lukau lihada Wa astagfirullah lihwalakum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh